Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story the series khususnya para candy lovers yang sedang menunggu sinetron nanti sore pastinya kan Nah disini mimin akan memberikan informasi terbaru terlebih dahulu Nah di episode yang mendatang kita akan menyaksikan bagaimana kebersamaan Ken dengan Maudie dimana mereka akan pergi latihan rekaman di label Tante Tiara karena memang sebelumnya ia sudah terikat kontrak nah sebisa mungkin mereka harus menunjukkan performance yang terbaik dimana di kemudian hari mereka harus manggung bersama dan di episode yang mendatang kita akan melihat dimana Ken dengan Maudie pergi bersama dan menggunakan satu motor dan Maudie pun membonceng Ken dan di perjalanan pun ia melihat Tante Donal berserta Madina dimana mereka akan pergi ke suatu tempat entah kemana Nah tiba-tiba mereka berhenti di perjalanan apa yang terjadi ya kawan-kawan Nah setelah permasalahan dengan Tante Donal hingga pada akhirnya Ken dengan Maudie melanjutkan perjalanan ke kantor dimana mereka akan latihan bersama Nah setelah mereka sampai di kantor Tante Tante Tiara mereka pun harus latihan rekaman dan mereka pun hingga pada akhirnya dihadapkan pada mikrofon masing-masing dan mereka pun langsung cus nyanyi bersama ya kawan-kawan Nah seperti yang sudah kalian ketahui yang sebelumnya mereka sangat terlihat bagus sekali meskipun baru pertama kalinya Maudie ikut latihan dan sekarang adalah yang kedua kalinya pun mereka menunjukkan sesuatu yang membuat Tante Tiara terkagum-kagum ya kawan-kawan karena memang Tante Tiara beserta kru melihat kebersamaan Ken dengan Maudie yang mana mereka bernyanyi dan menunjukkan yang terbaik karena di foto ini kita melihat Ken dengan Maudie yang begitu meresapi atas lagu tersebut Nah pastilah Tante Tiara akan semakin bangga terhadap kekompakan mereka berdua karena mereka kemungkinan terbesar akan laris di pasaran dan lagu mereka akan terjual banyak albumnya pasti karena mereka diprediksikan oleh Tante Tiara akan mempunyai banyak penggemar karena baru kedua kalinya mereka latihan terlihat sangat kompak dan menunjukkan kemistri yang sangat membuat Tante Tiara kagum ya kawan-kawan namun apakah ini akan berlangsung lama karena memang Ken mengetahui Maudie yang sedang hamil dan ia pun merasa kalau sebelumnya Maudie kandungannya lemah apakah Maudie akan dipersilakan untuk tetap bernyanyi karena memang ia tidak boleh terlalu capek dalam semua kegiatan yang kawan-kawan Nah sebelum Mimin melanjutkan informasi terbaru langkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah di episode yang mendatang kita juga akan melihat bagaimana Rama yang dengan Vanessa pergi meninggalkan rumah karena memang kemungkinan terbesar ketika Mama Dida menginginkan Rama tetap meninggalkan Vanessa hingga pada akhirnya Rama pun pergi dari rumah dan ikut bersama dengan Vanessa dan lebih memilih Vanessa ya kawan-kawan apalah yang akan terjadi jika memang Rama dengan Vanessa menjadi kejaran Andi karena memang Andi selama ini hanya menginginkan Vanessa dan Vanessa pun akhirnya pergi dari dirinya karena sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya yang kasar namun pastilah Andi tidak begitu saja melepaskan Vanessa karena ia sudah mencintai Vanessa dan tidak mengikuti apa kata ibunya karena memang ibunya tidak menyukai Vanessa hingga pada akhirnya Andi pun pergi dari rumah ya kawan-kawan nah sebegitunya cintai Andi terhadap Vanessa namun hingga pada akhirnya Vanessa meninggalkannya dan ingin kembali lagi kepada Rama dan ketika Vanessa bersama dengan Rama sedang berada di mobil dan mereka pun pergi ke suatu tempat hingga pada akhirnya tiba-tiba di perjalanan mereka berada di cekat oleh Andi beserta anak buahnya dan mereka pun hingga pada akhirnya menyuruh Rama untuk keluar dari mobil dan disitu pun terjadi perkelahian yang sangat menakutkan karena memang Rama yang dikeroyok sendirian Andi bersama dengan para anak buahnya membuat Rama kewalahan dan tidak bisa berbuat apa-apa dan disitu pun kita akan menyaksikan betapa Rama yang mendapatkan pukulan berkali-kali dari Andi dan para anak buahnya dan di dalam mobil pun Vanessa merasa ketakutan dan sangat khawatir terjadi sesuatu dengan Rama karena memang sebelumnya juga Rama yang sudah pernah berkorban demi dirinya dan sekarang pun Rama yang menjadi korban atas perbuatan Vanessa yang selama ini membuat orang-orang di sekitarnya geram apalagi Mama Dinda beserta Tante Safira yang selama ini menginginkan perubahan terhadap Vanessa namun Vanessa tidak sedikitpun merubah perilakunya ia tetap berselingkuh di belakang Rama nah sekarang nasi sudah menjadi bubur Vanessa yang menyesali atas perbuatannya namun Andi tidak begitu saja mempersilahkan Vanessa untuk hidup bahagia bersama dengan Rama ya kawan-kawan nah apakah Andi akan membawa pergi Vanessa karena memang Andi hanya menginginkan Vanessa balik lagi bersama dengan dirinya nah pastilah akan terlihat sangat memprihatinkan keadaan Rama yang memang ia mendapatkan pukulan berkali-kali dan kemungkinan terbesar ia akan kritis dan dilarikan ke rumah sakit nah kira-kira siapakah yang akan membawa Rama pergi ke rumah sakit karena memang di episode yang mendatang kita akan melihat ada Mungadinda, Papa Wilan, Maudigo, serta Ken dan Tante Safira yang sedang berada di rumah sakit dan sedang menunggu keadaan Rama yang sedang dalam perawatan medis karena Rama pun sekarang sedang berjuang dalam hidupnya ya kawan-kawan apakah Rama akan bisa tertolong karena memang diprediksikan ia akan kritis dan akan mengeluarkan banyak darah lagi seperti sebelumnya ya kawan-kawan nah di episode yang mendatang juga kita akan melihat Maudie yang mana sedang menunggu sesuatu nah kira-kira apakah yang akan ditunggu pastilah ia akan menunggu makanan di mana Ken yang sebelumnya sedang mencari makanan di mana Maudie sedang hidup oleh karena itu sebisa mungkin Ken harus mendapatkan makanan yang diinginkan oleh Maudie ya kawan-kawan nah apakah Ken dengan Papa Bilan akan mengantarkan sendiri karena memang harga dana yang tidak menginginkan Ken dekat dengan Maudie kembali ya kawan-kawan dan diprediksikan memang Ken akan menyuruh seseorang di mana ia akan mengantarkan makanan tersebut dan disitu pun kita akan melihat ada seseorang yang berjalan ke rumah Maudie dan Maudie pun sudah berada di depan gerbang nah apakah itu Ken yang akan mengantarkan sendiri namun diprediksikan itu adalah seseorang ataupun tukang ojek online yang mengantar nah tiba-tiba Papa Arga yang dalam memantau Maudie hingga pada akhirnya ia mengira itu adalah Ken dan langsung memukul orang tersebut pastilah akan sangat khawatir Maudie yang pada waktu itu melihat Papa Arga yang spontan memukul orang tersebut nah kira-kira siapakah orang tersebut apakah itu adalah ojek online ataukah Ken nah pastilah akan membuat kita penasaran dibuatnya jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya nah hari ini diprediksikan sinetronnya akan tayang lebih awal jadi stay tuned on the TV ya kawan-kawan diprediksikan akan hadir jam 14.45 nah mungkin cukup sampai disini dulu dalam menyampaikan informasi mimin mohon maaf jika mempunyai banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh